Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Mohchannel Saya sekarang berada di dalam sebuah mobil yang head unitnya sudah diganti dengan head unit Android 9 in Dengan menggunakan frame khusus sesuai dengan mobilnya Kali ini saya akan memberikan informasi atau tutorial Bagaimana standar operasional prosedur dalam penggunaan head unit baik Android atau yang masih MP5 Supaya head unit ini awet atau tahan lama Oke untuk detailnya ikuti terus video ini Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan lonceng Supaya update informasi dari saya akan sampai ke channel Anda Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Dan jangan lupa share kalau informasi dari channel saya ada manfaatnya Baik kita lanjutkan Head unit ini masih dalam keadaan mati Karena mesin mobilnya belum saya hidupkan Dan defaultnya Head unit Android atau MP4 atau semua head unit mobil Kalau kontak ini dalam posisi ACC maka dia akan hidup Nah sekarang kita lihat kontak atau mobil akan saya kontak ke ACC Ini mobil sudah kontak ke posisi ACC Tapi head unitnya tidak nyala Nah ini bukan mati Tetapi sengaja memang saya posisikan atau head unit ini Saya pakai apa namanya Nah itu tuh di intip dari celah setir Itu ada tombol saklar on off Untuk menghidupkan dan mematikan head unitnya Nah sekarang coba kita pencet saklar onnya Oke sudah on Nah kita lihat head unitnya Oke head unitnya hidup ya Nah kenapa hidupnya langsung ke musik lah Itu juga termasuk SOP Oke Ada di forum atau di beberapa komen yang mengatakan bahwa Kok om head unit saya kok setiap dibuka langsung masuk ke radio Ada lagi yang langsung masuk musik Ada lagi yang langsung masuk spotify dan lain-lain Nah itu karena apa Karena salah prosedur Nah yang benar bagaimana Supaya head unit ini Begitu kontak ACC kembali ke menu awal atau home screen Kita lihat disini Nah disi bagian atas itu ada ikon kotak Nah sentuh ikon kotak ini Oke Nah kemudian pilih clear all Nah dia akan kembali ke home Oke sekarang coba kita off kan Ini sekelar on offnya dalam posisi on ya Oke Nah ini off Sekarang kontak ACC Dia tidak ke musik Dia ke home screen Itu Jadi sebelum mematikan mesin mobil Kalau kita sedang mendengarkan musik Pilih dulu ikon kotak Kemudian clear all Ya maka akan kembali ke home screen Jadi tidak rusak Kalau begitu ACC Head unit langsung masuk ke musik Oke lanjut ke hal yang berikutnya Ini kontak dalam posisi ACC Belum on dan belum saya stutter mobilnya Head unit sudah nyala Sekarang akan saya stutter mobilnya Ya saya periksa dulu tuasnya Oh iya netral Saya stutter Head unit tidak berkedip Ya Nah Di tutorial saya sebelumnya Untuk bagaimana supaya head unit ini tidak berkedip Adalah Dengan mengaktifkan fitur Customize setting Ya Car SS nya diaktifkan Tetapi masalahnya Ya Di beberapa brand Yang ada Car SS nya Begitu checklist nya diberikan Atau diaktifkan Tetap masih berkedip Itu banyak pertanyaannya Ya Saya tidak perlu sebutkan brand nya Tapi hampir brand itu Semuanya Seperti itu Oke Jika Anda Atau kalian menggunakan Head unit seperti yang saya pakai Ya Skeleton Atau DHD Ya saya Hanya dua merk itu Yang saya rekomendasikan Ya Walaupun RAM nya kecil Harganya juga murah Ya Untuk sekedar Hiburan Atau teman perjalanan Cukuplah Nah Cara mengaktifkan Car SS nya Adalah Sebagai Berikut Kita masuk ke Aplikasi Ya Kemudian Car setting Ya Nah Kemudian Kita roll Ini Ya Oh bukan Kita klik ini Ya Kemudian Pengaturan Fabric Ya Kemudian Kita klik ini Nah Disini minta pas kode Untuk dua brand tadi Kodenya adalah 16 17 Ya Kemudian Konfirmasi Ya Nah Kemudian yang kiri Ini kita roll Ya Ada Customize Setting Ya Customize Setting Ya Ini kita klik Ya Kita lihat di sebelah kanannya Kita naikkan Nah Lihat Menu Car SS nya Nah Ini udah checklist Ya Nah Coba Kalau ininya Saya buang checklist nya Ya Oke Kemudian Kita save Nanti bisa kita lihat Apa yang terjadi Kalau Car SS nya itu Dibuang checklist nya Oke Ya Ini Ini sebenarnya Karena Head unit Bukan karena Head unit RAM Kecil Ya Untuk RAM yang besar Juga Memang Kalau dia restart Ya pasti Agak lama Ya Kita pause Oh ya Jadi pada saat Head unit itu Restart Hal yang berikutnya Adalah Mungkin Ya karena Akinya kendor Atau ada masalah lain Head unit Restart Kemudian Masuk ke logo Android Nah Ini SOP nya Diamkan saja Diamkan saja Sampai dia masuk Kistem Sabar Intinya Kalau pada saat Kalau pada saat itu Kemudian Kita matikan Kontak Ya Atau tidak sabar Kelamaan Kita matikan Kontak Mobil Ya sudah Nanti bisa Stuck di logo Nah oke Nah ini sudah tampil Nah sekarang Saya coba Matikan Head unit nya Oke Karena Saklar On off Dalam posisi on Jadi kalau ACC Dia akan hidup Ya ini Homescreen Nah sekarang Coba kita Stutter Nah dia Berkedip Ya Saya tidak tahu Apakah ini Akibat Atau bisa Mengganggu Atau Membuat Head unit ini Mendapatkan arus Kejut atau tidak Itu bisa Debitable Ya Tetapi yang pasti Memang pada saat Stutter Itu semua Kontak Akan Arus Arus ACC Ya itu Off Semua Masuk ke Kontak Ignition Ya Tapi saya pikir Sama seperti lampu Kalau mati Hidup Mati Hidup Ya Tetap Aja Umurnya Tidak Lebih Awet Ya Oke Nah Sengaja Saya Tampilkan Ya Cara Mengaktifkan Car SS Karena Barangkali Masih ada Yang belum Tahu Ya Kalau Dengan Car SS Itu Nanti Head unit Mobil Tidak Berkedip Pada saat Di Stutter Ya Atau Artinya Setiap Kita Menghidupkan Stutter Mobil Tidak Hidup Mati Hidup Mati Ya Saya Menganalogikan Dengan Lampu Aja Kalau Sering Dimati Hidup Atau TV Mati Hidup Mati Hidup Ya Jelas Umurnya Lebih Pendek Masa Pakainya Nah Jika Tidak Ada Car SS Salah Satu Atau Car SS Sudah Diaktifkan Tapi Tetap Berkedip Salah Solusinya Adalah Menggunakan Nah Itu Tombol Power On Dan Off Nah Ini Ini Saya Off Kan Head Head Unit Mati Ini Juga Menghemat Sebenarnya Kita Kan Tidak Selalu Kalau Kita Bawa Mobil Itu Harus Head Unit Hidup Memang Ada Screen Off Tapi Kalau Screen Off Beda Kita Lihat Kalau Screen Off Beda Ini Screen Off Atau Kita Langsung Sajalah Disini Kita Pencet Ini Nah Ini Screen Off Ini Harus Tetap Jalan Karena Hanya Dengan Diketuk Saja Dia Hidup Tapi Kalau Tombol Sakelar On Off Ini Dimatikan Ya Ini Gak Hidup Diketuk Ketuk Juga Pake Martil Juga Gak 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 Hidup Oke Kita Lanjut Ya Dalam Pemasangan Sakelar On Off Ini Saya Menganjurkan Menggunakan Sakelar Dua Kaki Saja Jadi Mengambil Dari ACC Yang Mengarah Ke Soket Head Unit Dipotong Satu Potongan Ke Kaki Sakelar Satu Lagi Kaki Satunya Jadi Tidak Ada Ground Ya Untuk Menghindari Arus Pendek Ya Hanya Memutus Dan Menyambung Arus ACC Yang Menghidupkan Head Unit Nah Tapi Dari Beberapa Kasus Ada Yang Karena Sayang Untuk Membuat Lubang Dan Lubang Yang Ada Itu Ya Seperti Ini Ya Ada Untuk Saklar Yang Empat Kaki Ya Bisa Saja Ya Saya Kemarin Juga Memandu Melalui WA Temen Yang Di Tolitoli Ya Menggunakan Pasaklar Bisa Supaya Kelihatan Lampunya Di Mobil Brio Ya Intinya Nanti Akan Saya Jelaskan Di Video Yang Berikutnya Baik Nah Itu Diantara Beberapa Tip Supaya Head Unit Ini Awet Atau Pemakaiannya Sesuai Dengan Standar Operasional Procedure Di Luar Semua Itu Semua Itu Kan Hanya Cara Ya Dan Modifnya Hanya Satu Yaitu Jika Car SS Tidak Ada Di menu Car Setting Atau Ada Setelah Di Checklist Tetapi Tetap Head Unit Yang Bergedip Ya Pakai Saklar On Off Tadi Ya Dan Saya Rekomendasikan Atau Saya Anjurkan Pakai Saklar Kecil Yang Dua Kaki Supaya Menghindari Arus Kom Jangan Saklar Yang Empat Kaki Yang Ada Lampunya Sebenarnya Sama Aja Jadi Dua Positif Negatif Untuk Lampu Satu Laginya Hanya Memutus Dan Menyambung Harus ACC Tapi Yang Lebih Penting Lagi Adalah Karena Pemasangan Head Unit Ini Sekarang Simple Tidak Ada Potong Kabel Jadi Yang Paling Utama Yaitu Dalam Pemasangannya Baik Pasang Sendiri Atau Orang Lain Yang Masang Atau Di Toko Audio Pakai Soket Yang PNP Mobil Nah Ini Ini Adalah Soket PNP Untuk Toyota Ya Nah Nanti Ada Dua Kalau Untuk Toyota Ini Soket Besar Ya Itu Untuk Power Ya ACC Kemudian Yang Kuning Itu B Plus Kemudian Yang Hitam Itu Ground Ya Dan Speaker Depan Kemudian Ini Adalah Soket Untuk Speaker Belakang Kiri Dan Kanan Ya Kalau Mobilnya Ada Steering Well Kontrolnya Atau Remote Steernya Ya Ini Dipakai Dua Nah Untuk Beberapa Mobil Soket Utamanya Hanya Satu Misalnya R3 Mazda Atau Suzuki Mazda Dan Nissan Itu Hanya Satu Ya Gak Apa Yang Penting Pakai Soket PNP Supaya Menghindari Ya Jumper Penyambungan Kabel Yang Kalau Waktunya Lama Ya Kalau Nutupnya Pakai Isolasi Itu Bisa Kering Lemnya Dan Bisa Ada Konslet Ke Bodi Ya Atau Kalau Ada Sambungan Ya Gunakanlah Selang Bakar Ya Tapi Lebih Utama Kalau Tadinya Memang Dipotong Kabel Ya Ganti Aja Pakai Soket PNP Seperti Ini Nah Itu Yang Akan Membuat Head Unit Kita Bisa Lebih Safety Oke Sekian Saja Informasi Dari Saya Hal Lain Yang Akan Saya Sampaikan Mengenai Bagaimana Cara Supaya Head Unit Oh Ya Sebelum Saya Akhiri Kalau Kita Habis Mengaktifkan Mapping Atau Apa Jangan Lupa Sebelum Mematikan Mobil Pencet Icon 4 Ini Ini SOP Juga Ya Ini Karena Gak Ada Kemudian Pilih Clear All Ya Oke Itu Saja Informasi Kali Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gas Por